Modul 3 Alkalinitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raina Rasika Amelidatul Hamid Jadi disini saya mau menjelaskan tentang modul 3 atau Alkalinitas Jadi tujuan kita praktikum Alkalinitas ini Supaya kita dapat menentukan nilai Alkalinitas dari suatu baklet itu Dengan menggunakan larutan H2SO4 Nah sebelum kita praktikum Kita harus tau dulu nih apa itu Alkalinitas Jadi Alkalinitas itu adalah kemampuan air Untuk menerperakan tambahan asam Tanpa mengurangi nilai pH yang ada di dalam larutan tersebut Nah Alkalinitas ini juga bisa disebut sebagai Latutan penyambah terhadap perubahan pH di dalam perairan tersebut Alkalinitas ini juga bisa disebut sebagai Atau dinyatakan sebagai filigram CaCO3 perlitar Di dalam Alkalinitas sendiri itu ada beberapa penyusun Seperti anion karbonat, bikarbonat, borat, silika, fosfat, dan hidroksida Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut Cara kerja yang dilakukan Dimulai dari persiapan titrasi Prosedur pertama yang dilakukan Yaitu dengan menyiapkan tiang statif dan buret Lalu dimasukkan larutan H2SO4 0,02 molar Kedalam buret sebanyak 50 ml Yang kedua Yaitu menentukan Alkalinitas Phenolphthalein Prosedur pertama yang dilakukan Yaitu dengan mengambil larutan cuplikan sebanyak 100 ml Dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml Selanjutnya Ditambahkan 3 tetes indikator Phenolphthalein Lalu dihomoginkan hingga merata Setelah itu Dilakukan titrasi Dengan menggunakan larutan H2SO4 0,02 molar Yang berada di dalam buret Sampai berubah berwarna merah muda Dihentikan titrasi Jika perubahan warna sudah tidak ada Karena Alkalinitas Phenolphthalein tidak ada Dan dicatat volume titrasi yang didapatkan Yang ketiga Yaitu penentuan Alkalinitas Metilginga Prosedur pertama yang dilakukan Yaitu dengan mengambil larutan cuplikan sebanyak 100 ml Dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml Selanjutnya Ditambahkan 3 tetes indikator Metilginga Lalu dihomoginkan hingga merata Setelah itu Dilakukan titrasi Dengan menggunakan larutan H2SO4 0,02 molar Yang berada di dalam buret Sampai berubah berwarna merah jingga Lalu dicatat volume titrasi yang didapatkan Modul 4 Kesadahan Halo teman-teman Saya Leonie Christine Atalia Pankubean Hari ini saya akan menjelaskan tentang modul kesadahan Sebelum kita melihat cara kerjanya Kita berbicara sedikit tentang kesadahan Kesadahan ini berkaitan arat Dengan kemampuan air dalam membentuk busa Semakin besar kesadahan Maka semakin sulit untuk membentuk busa Karena terjadinya pengendapan Praktikum ini menggunakan air sampel yang sudah kita ambil Dari sumai mahakam, Sekarang humus, air kolam berkaitan lembus dan lain-lain Dengan larutan EGTA Sekarang mari kita lihat Cara kerja praktikum ini Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut Cara kerja yang dilakukan Dimulai dari pembuatan larutan EGTA Dengan larutan baku MGSO4 0,05 Molar Prosedur pertama yang dilakukan Yaitu dengan mempipet larutan baku MGSO4 0,05 Molar Sebanyak 10 ml Kedalam labu Erlenmeyer 250 ml Ditambahkan akuade sebanyak 30 ml Dengan menggunakan gelas ukur Setelah itu Ditambahkan buffer amonia Dengan mempipet sebanyak 2 ml Dan ditambahkan kembali dengan indikator EBT Sebanyak 1 sendok spatula Setelah itu Disiapkan statif klem dan buret Yang dimasukkan larutan ETA Kedalam buret sebanyak 50 ml Selanjutnya Dilakukan titrasi larutan Dengan larutan ETA Hingga menjadi berwarna biru Dan yang terakhir Dihitung konsentrasi dari larutan ETA Yang kedua Yaitu pembaguan kesadahan larutan cuplikan Dengan larutan ETA Prosedur pertama yang dilakukan Yaitu dengan mempipet air sampel Sebanyak 10 ml Lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml Dan ditambahkan akuade sebanyak 30 ml Menggunakan gelas ukur Setelah itu Ditambahkan buffer amonia Dengan mempipet sebanyak 2 ml Dan ditambahkan kembali dengan indikator EBT Sebanyak 1 sendok spatula Lalu Dihomboginkan hingga berwarna merah anggur Selanjutnya Dilakukan titrasi Dengan larutan ETA Yang berada dalam buret Hingga berubah warna menjadi biru Umuan Dan yang terakhir Dilakukan perhitungan nilai kesadahan totalnya Setelah mengikuti Pembahasan modul 3 dan 4 Yuk kita lanjut ke pembahasan modul berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.